Sosok Kompol Iyus Ali Yusuf, Komandan Batalion D Pelopor 1 Brigade Mobile Polda Jawa Barat yang dimutasi. Nama Kompol Iyus sebelumnya viral setelah aksinya mendorong wanita saat terjadi demo di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya saat pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada selasa 3 September 2024 kemarin. Berdasarkan penelusuran Tribunews.com, Iyus sendiri memiliki pangkat Komisaris Polisi disikat Kompol dengan lambang 1 melatih emas di pundaknya. Kompol merupakan jabatan perwira menengah tingkat 1 di Kepolisian Republik Indonesia. Kompol Iyus dikukuhkan sebagai danyun developer saat BRIMO Polda Jabar oleh Komandan Satuan BRIMOP yang kala itu dijabat oleh Kombes Pol Yuri Karsono. Pengukuhan dilakukan di Mako BRIMO Batalion C. Cirebon pada Sabtu 19 Februari 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terbaru, Kompol Iyus telah dimutasi. Jabatan barunya sebagai perwira menengah polisi Satuan Brigade Mobile Polda Jabar. Pengganti Kompol Iyus adalah Kompol Fajar Cahyono sebagai pelaksana tugas danyun developer saat BRIMO Polda Jabar. Sebelum dimutasi, Kompol Iyus sempat rekam kamera mendorong wanita. Kejadian tersebut saat elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo di depan kantor DPRD Kota Tasik Malaya saat pelantikan anggota DPRD Kota Tasik Malaya pada Selasa 3 September 2024 kemarin. Masa menuntut agar ada perbaikan kualitas kinerja DPRD. Kala itu, Kompol Iyus melakukan pengamanan terhadap peserta demo. Namun demo sempat diwarnai kericuhan yang memancing emosi Kompol Iyus. Berdasarkan video yang diunggah akun X at Never Alonely, Kompol Iyus mendorong aktivis perempuan hingga terjatuh. Ia juga merusak sound system yang dibawa pendemo. Hingga pada Jumat 6 September 2024, video tersebut sudah ditonton lebih dari 900 ribu kali. Terima kasih telah menonton!